Buya Yahya menjawab Kemudian kami kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk Pertanyaan selanjutnya datangnya Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf, mau bertanya Buya Boleh tidak kita ngasih makan santri atau fakir miskin Dengan diniatkan bayar denda tidak puasa Ramadan yang telah lampau Baik, pertama kenapa Anda membayar? Karena kalau orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan harus dikodok Bukan membayar Dan membayar itu hanya beberapa orang saja Sakit tidak ada harapan sembuh, tua renta tidak akan mudah lagi Hamil karena takut untuk orang lain itu saja Atau karena teledor tidak mengkodok di tahun ini mundur sampai berikutnya Jadi kenapa harus membayar? Baik Anda terkolong yang harus membayar Misalnya itu tadi sudah tua atau sakit tidak ada harapan sembuh Atau Anda hamil karena takut karena bayinya bukan takut diri sendiri Misalnya Oke Anda harus bayar vidyah Apakah vidyah ini boleh diberikan kepada Tadi siapa? Santri atau Naya Tim? Santri 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 atau fakir miskin Santri atau fakir miskin Kalau vidyah Anda berikan kepada fakir miskin Memang itu tempatnya Tapi kalau vidyah Anda berikan ke santri Salah Santri tidak fakir semuanya Ada yang miliarder itu Bapaknya Jadi Bukan Bukan untuk santri Untuk fakir miskin Jadi tidak sah Memberi makan santri Diniati Untuk bayar vidyah Tidak sah Yang benar adalah Untuk orang fakir Gelar santri tidak boleh masuk di sini Kalau santri fakir Ya boleh Kasihkan untuk santri yang fakir Memberi makan Maksudnya It'am itu memberikan satu mudd 6, 6 on sampai 6,7 6,6 on sampai 7 on Antara Sesaat kami matakan 6,7 Ini susah-susahan Ada akhirnya 6 on Sampai 7 on Itu adalah satu mudd Jadi seperti itu Kalau Yang Anda beri adalah Fakir dan miskin Boleh Tapi kalau santri Tidak Yatim boleh Anak yatim Ya kalau yatim Yang fakir miskin Boleh Tapi kalau yatim Kaya raya Tidak Tidak sah Seperti itu Wallahu aklam bisawab Tidak Tidak Tidak